Hai wah pertumbuhan buahnya cukup bagus Hai ada 1 2 3 4 5 ada 5 buahnya teman-teman kita lihat pohon yang lain Hai ada lagi buahnya nih 1 2 3 4 4 lagi Wah ini sudah ada yang mulai matang nih teman-teman ini juga jadi ada dua buah kita coba lihat ya nih Nah ini udah lunak udah lembek udah lembek udah lunak hahaha ini juga hai 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 cantik ya hai 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 Nah ada lagi cantik hai 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 udah matang ini temen-temen hai 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 nah ini adalah drip tetes buat siram tanaman jadi saya tidak perlu lagi menyiram tiap hari karena sudah bisa menggunakan ini secara otomatis walaupun dari bahan-bahan konvensional seperti ini jadi nah tuh akan turun airnya lewat ini buat settingan turunnya air Hai hanya cukup ditancapkan saja Hai seperti ini Hai nah sekarang kita lihat hasil panen mana yang sudah matang kita coba ambil hai 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 bismillahirrahmanirrahim nah ini ada satu ya Hai lagi yang ini Hai nah Hai nih dua Hai cantik Hai cantik ya buahnya ya Hai Nah teman-teman tertarik nggak untuk menanam yang pohon tin Hai nah ini buahnya cukup bagus sudah lunak dan ini tandanya sudah matang yang bawah ini sudah mulai kuning sudah mulai ada perubahan kulit buahnya yang akan ada muncul warna merah seperti ini tandanya sudah akan mulai matang di sini juga ada ya Hai nah ini satu pun buahnya cukup rame ini Hai senang sekali rasanya hahaha nih teman-teman dia nih buahnya warnanya merah Hai dan lumayan nih besar Hai sebesar bola pimpong Hai cukup fantastis eksotis Hai yang satu lagi yang dibawah sudah akan matang nantinya mungkin sekitar empat hari atau lima hari lagi Hai nah teman-teman jangan lupa bagi yang pecinta atau penghobi tanaman buatin juga bisa menanam pohon tin di media ember seperti ini dan ini hasilnya cukup bagus nah menurut saya ini bisa teman-teman tanam di rumah karena tidak membutuhkan lahan yang cukup luas Hai karena bisa kita tanam di ember seperti ini ya enggak nah jadi selain hobi menanam kita juga dapat manfaat dari panen buah seperti ini Hai nah ini kan cukup-cukup menyenangkan ya hobi yang cukup menyenangkan Hai senang sekali teman-teman Hai jadi teman-teman jangan lupa ikuti perkembangan video dari saya Hai dan jangan lupa ikuti bye-bye bye hai ai 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 ai